Meski gua itu gelap, tapi juga kering. Namun, semakin dalam dia pergi, semakin lembab udaranya. Menetes. Feng Hao mendengar suara air. Dia berbelok kecil dan melihat ramuan roh bercahaya tumbuh di kolam stalaktit. Tubuhnya seperti naga, dan bagian atasnya terbelah seperti kepala naga. Di mulut naga, ada kuncup bunga kecil. Kuncup bunga itu seperti bola api, menunggu untuk mekar. Itu memancarkan beberapa lampu merah. Aroma obat yang kental berasal dari kuncup bunga kecil ini. Bunga naga api. Feng Hao berteriak kaget, matanya terbuka lebar. Tes-tes, bahkan ada flaming dragon flower di sini. Penatua Fan melayang keluar dari ring. Dia melihat flaming dragon flower dan mendecahkan lidahnya. Sayang sekali, ini baru satu setengah tahun. Belum cukup dewasa. Jelas, Penatua Fan sudah tahu itu. Tidak cukup dewasa. Feng Hao menatapnya. Biasanya, flaming dragon flower membutuhkan seratus tahun untuk mekar. Setelah mekar, ia akan menghasilkan buah roh naga flaming. Itu hal yang sangat bagus. Efek obatnya sebanding dengan ramuan raja. Penatua Fan menjelaskan secara rincin. Sebanding dengan ramuan raja. Mata Feng Hao melebar. Orang harus tahu bahwa ramuan raja adalah keberadaan yang legendaris. Itu hanya muncul beberapa kali di dunia. Perlu seratus tahun untuk matang. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Tentu saja. Penatua Fan meliriknya dan perlahan berjalan ke tepi kolam. Dia mencabut seluruh flaming dragon flower, termasuk batang dan akarnya. Dia mengendusnya dan berkata, efek obatnya seharusnya hampir sama. Suara mendesing. Dia dengan santai mengambil batu sebening kristal seukuran ibu jari. Dia memegangnya di tangannya. Wu Jing. Feng Hao berteriak ketakutan, dan napasnya menjadi lebih cepat. Itu sejernih kristal dan tanpa cacat, dengan energi bela diri mengalir di sekitarnya. Jika bukan Wu Jing, apa lagi itu? Nak, kamu benar-benar beruntung. Saat dia berbicara, Penatua Fan melemparkan Wu Jing ke Feng Hao dan menghilang dengan bunga naga api. Ini benar-benar Wu Jing. Menerima item balok kecil dan merasakan fluktuasinya, emosi Feng Hao melonjak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bisa mendapatkan harta karun dengan begitu mudah. Ketika dia memikirkan penggunaan Marsial Crystal, emosinya tidak bisa tenang. Namun, dia juga tahu bahwa Marsial Crystal ini hanya bisa digunakan oleh Marsial Cultivator yang telah mengembangkan Marsial Origin. Kalau tidak, menyerapnya ke dalam tubuh seseorang akan mengakibatkan tubuh seseorang meledak. Dia mengamati gua dan kolam. Setelah memastikan bahwa itu aman, dia keluar dengan puas. Dia menyeret raging flambis kembali ke sisi air terjun. Dan setelah mencucinya, dia menyalakan api dan membakarnya. Kemudian, dia mulai memanggangnya. Pergilah. Tidak lama kemudian, dagingnya berwarna kuning kemasan dan mengeluarkan aroma yang menggoda. Feng Hao dengan tidak sabar merobek sepotong dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah dikunyah dan ditelan, sekitar seperempat dagingnya langsung dimakan. Huh. Dia jatuh ke tanah, terlihat sangat puas. Tidak lama kemudian, aliran udara hangat keluar dari perutnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terasa hangat dan bertenaga. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao duduk dan menggerakkan tangan dan kakinya. Dia merasa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Makan ikan tidak akan memberinya perasaan seperti itu. Namun, sejak dia berburu dan memakan raging flambis pertama, dia suka makan daging. Alasannya, makan daging bisa menambah kekuatannya. Aku tidak menyangka makan daging binatang memiliki efek seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia merobek pakaiannya yang compang kemping dan berjalan menuruni air terjun. Boom, boom, boom. Air terjun setinggi 20 meter itu jatuh, namun tubuh pemuda itu sekokoh batu. Dia tidak goyah sama sekali. Dia mengulurkan tinjunya yang panjang dan setiap gerakan sangat standar, tidak terdistorsi oleh gravitasi. Bisakah saya mempraktikkan kitab suci gerakan harimau? Mengacungkan tinjunya yang panjang sudah sangat mudah. Feng Hao punya ide lain. Dia menghentikan tubuhnya dan menarik tinjunya. Tubuhnya perlahan berjongkok, merangkak di bawah air terjun. Dengan cara ini, kekuatannya secara alami beberapa kali lebih besar. Air terjun yang lebar menghantam punggungnya hingga berwarna merah, dan seluruh tubuhnya juga bergoyang. Dia hanya bertahan sebentar, tetapi dia merasa lelah. Saat dia hendak mengaktifkan efek pengobatan dari kitab suci persenjataan ilahi, gelombang panas mengalir dari darahnya ke seluruh tubuhnya, membuatnya penuh energi. Ini dia datang lagi. Ini bukan pertama kalinya ini terjadi. Sejak dia memakan raging flembis sebagai makanan, setiap kali dia kelelahan, panas yang tidak dapat dijelaskan ini akan mengalir keluar, menyebabkan Feng Hao tidak dapat mengetahui apa itu. Namun, itu adalah hal yang baik, jadi Feng Hao tidak menyelidikinya. Dia hanya tahu bahwa memakan daging binatang bisa meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan ini, Feng Hao secara alami tidak akan menyianyiakannya. Menurut momentum kitab suci gerakan harimau, tubuhnya perlahan bergerak. Di bawah air terjun ini tentunya sangat sulit untuk bergerak, bahkan lebih sulit lagi untuk mengaturnya. Namun, dengan panas ini, Feng Hao bertahan. Tidak sampai satu jam kemudian panasnya menghilang tanpa bekas, dan dia hanyut ke dalam kolam di dekat air terjun. Jadi, Feng Hao naik ke darat dan mengunyah lagi. Baru setelah perutnya kenyang dia masuk ke air lagi. Semakin Anda menderita, semakin banyak Anda akan menuai. Inilah kebenarannya. Beginilah cara Feng Hao menjalani hari-harinya di pegunungan Magical Beast Mountain. Tentu saja, setelah menderita begitu banyak, hasil panennya juga sangat banyak. Dalam setengah bulan, dia telah menembus ke tingkat ke-6 murid bela diri, dan di bawah air terjun, dia juga bisa mengolah tahap kedua dari Kitab Suci Gerakan Harimau. Adapun raging flambis, sudah mudah baginya untuk menangkap mereka, dan itu menjadi makanan sehari-harinya. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan jumlah raging flambis di area ini menyusut. Di hutan, Feng Hao dengan hati-hati menggerakkan kakinya, memegang tombak kayu di tangannya. Dia memindahkan semak-semak di sekitarnya, matanya yang jernih menyapu sekeliling. Ada pria besar di depan. Suara penatu afen terdengar di benak Feng Hao, menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Setiap kali binatang ajaib yang berada di luar jangkauan kekuatannya mendekati atau mendekat, penatu afen akan memperingatkannya, dan setiap kali itu akurat. Ini juga alasan mengapa Feng Hao bisa bertahan. Apa itu? Feng Hao mundur dengan langkah kecil. Beruang iblis yang mengejarmu terakhir kali. Beruang iblis level 8 itu. Feng Hao berhenti di jalurnya. Dia mengingat beruang iblis itu dengan sangat jelas. Terakhir kali, itu mengejarnya untuk jarak jauh. Hanya ketika dia melarikan diri ke kolam yang dalam di bawah air terjun, dia bisa menyingkirkannya. Kecepatannya tidak cepat. Pada saat itu, Feng Hao berada di tengah-tengah tingkat kelima, dan beruang iblis tidak dapat mengejarnya. Sekarang, tidak perlu membicarakannya. Pergi dan coba. Jika tidak berhasil, larilah. Feng Hao perlahan berjalan ke depan. Sekarang flambis tidak mudah ditemukan, dan jika dia ingin makan daging, dia harus memilih lagi. 22. Di dalam gunung binatang ajaib, semua jenis binatang ajaib memiliki wilayah mereka sendiri. Daerah di mana Feng Hao berada adalah daerah tanpa hukum, jadi tidak ada binatang ajaib tirani yang masuk dan keluar. Tingkat ke-8 beruang iblis hanya sedikit lebih kuat dari binatang api mengamuk. Di pegunungan binatang ajaib, itu juga merupakan keberadaan sampah. Namun, bagi Feng Hao, yang hanya berada di tingkat ke-6 dari ranah murid bela diri, ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan besar. Lagi pula, ada perbedaan besar dua level di antara mereka. Namun, Feng Hao, yang percaya diri dengan kecepatannya, memutuskan untuk mencobanya. Jika dia bisa membunuh beruang iblis ini, maka sumber dagingnya akan lebih luas. Berbicara tentang kecepatan, Feng Hao juga sedikit bingung. Saat dia memburu flambis pertama, itu adalah pelarian yang sempit. Namun, setelah memakan daging binatang itu, kecepatan dan kelincahannya meningkat secara aneh. Ini sangat aneh. Dia tidak bisa menemukan hasilnya, jadi dia hanya bisa menganggapnya sebagai hasil latihan di bawah air terjun. Perlahan mendekat, dia melihat seekor beruang hitam yang tingginya lebih dari dua meter tergeletak di semak-semak. Di sampingnya, ada kerangka binatang ajaib yang tidak diketahui. Mengaum. Beruang iblis tiba-tiba membuka mata besarnya dan melihat langsung ke tempat Feng Hao berada. Ia berdiri dengan flip, membuka mulutnya, dan meraum dengan liar. Kemudian, ia bergegas menuju Feng Hao. Oh tidak. Ingin serangan diam-diam gagal, Feng Hao mengambil langkah dan mulai berlari. Mengaum. Beruang iblis itu berlari lurus seperti teng, menginjak-injak semua semak di jalan. Setiap pohon di depannya juga ditampar dengan tamparan. Momentumnya luar biasa dan sangat sengit. Desir, desir, desir. Feng Hao melompat dengan gesit di antara pegunungan seperti monyet. Tidak ada sedikitpun kecerobohan di antara gerakannya. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan beruang iblis itu. Bukankah ini terlalu lambat? Dia berbalik untuk melihat demonik bear yang mengaum tidak jauh dan tertegun. Kecepatan saya telah meningkat begitu banyak. Dia ingat bahwa terakhir kali, dia melarikan diri dari cakar beruang dengan susah payah. Kali ini, dia dengan mudah meninggalkannya. Perbedaan ini menyebabkan Feng Hao agak heran. Kalau begitu, melihat situasi ini, Feng Hao benar-benar lega. Dia memegang tombak panjang di tangannya secara horizontal dan menunggu demonik bear tiba. Mengaum. Melihat Feng Hao, beruang iblis juga menjadi gila. Butuh dua dan tiga langkah, menyebabkan tanah di bawah kakinya bergetar. Itu mengangkat lengannya yang tebal dan mengayunkannya ke Feng Hao. Saat angin kencang mendekat, Feng Hao tidak panik. Dia mencengkram tombak kayunya dengan erat dan bergerak dengan langkah kecil, dengan gesit menghindari serangan beruang iblis. Matanya tertuju pada gerakan beruang iblis, siap menusuknya dengan tombaknya kapan saja. Bang. Petik dua. Retakan. Bang. Petik dua. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, rumput dan pohon beterbangan kemana-mana, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Debu menyelimuti area kecil itu, dan raungan marah beruang iblis tidak pernah berhenti. Tidak ada keraguan tentang kekuatan serangan beruang iblis. Jika dia terkena itu, Feng Hao yakin tulangnya akan patah. Dia bahkan mungkin lumpuh. Namun, dengan gerakannya yang lincah, beruang iblis tidak dapat menyentuh ujung bajunya bahkan setelah satu jam. Ini karena Feng Hao dapat dengan jelas melihat lintasan serangan beruang iblis, sehingga dia dapat dengan mudah menghindarinya. Setelah beberapa waktu, bahkan beruang iblis, yang terkenal dengan daya tahannya, melambat. Kekuatan antara telapak tangannya juga secara bertahap melemah. Melihat situasi ini, Feng Hao diam-diam senang. Pikirannya juga mulai bekerja, dan busur gerakannya menjadi semakin besar, berkedip di sekitar beruang iblis. Desir. Melihat kesempatan yang tepat, Feng Hao tidak segan-segan menusuk tombak panjang di tangannya, mengenai punggung beruang iblis. Ci. Dia tidak melihat apa yang ingin dia lihat. Punggung beruang iblis sekeras batu. Tusukan dengan tombak tidak menyebabkan banyak kerusakan, kecuali mencabut sebagian bulunya. Mengaum. Petik 2. Beruang iblis mengamuk. Awalnya, itu sudah habis, tetapi setelah diancam, itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Aura ganas keluar dan debu beterbangan kemana-mana, memaksa Feng Hao panik. Beberapa kali, telapak tangan yang tebal dan padat menyapu tubuhnya, menyebabkan dia berkeringat dingin. Mengapa begitu sulit? Keringat meluncur di pipi Feng Hao. Sambil menghindar, pikirnya, dan matanya menyapu tubuh beruang iblis. Bang. Petik 2. Telapak tangan besar itu menyentuh tanah, dan tiba-tiba sebuah lubang muncul. Saat palem diangkat, kerikil dan tanah dibawa keluar dan tersebar ke segala arah. Hah. Ketika beruang iblis mengangkat lengannya, Feng Hao melihat bahwa beruang iblis ditutupi bulu hitam, dan ada bintik putih seukuran telapak tangan di bawah ketiaknya. Apakah itu kelemahannya? Dia menemukan bahwa setiap kali beruang iblis mengangkat lengannya, itu akan sengaja atau tidak sengaja menutupi titik putih. Jelas bahwa beruang iblis menutupi sesuatu. Us. Dengan sedikit suara, ketika telapak beruang iblis mengenai, tombak di tangan Feng Hao dengan cepat menebas titik putih. Chi. Mengaum. Petik 2. Suara robekan kulit terdengar, dan kemudian beruang iblis meraung sengsara. Darah merah cerah menyembur keluar dari ketiaknya, mewarnai tanah menjadi merah. Itu melirik anak laki-laki kecil di depannya dengan ngeri dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Masih berusaha lari. Feng Hao Jia mengikuti. Kecepatan beruang iblis awalnya tidak secepat kecepatan Feng Hao. Sekarang dia terluka parah, tubuhnya sedikit tersandung. Dalam waktu singkat, Feng Hao menyusulnya. Us. Swash. Swash. Tombak di tangan Feng Hao menusuk ketiak beruang iblis berulang kali. Meskipun beruang iblis telah menjepit lengannya, lukanya terus mengeluarkan darah, yang secara bertahap melemahkannya. Chi. Suara lain. Bintik putih di sisi lain beruang iblis juga terpotong oleh tombak. Darah menyembur keluar lebih banyak lagi. Tubuh beruang iblis bergetar beberapa saat dan akhirnya jatuh ke tanah dengan enggan. Tubuhnya yang besar terus berkedut, dan darah menodai tanah di sekitarnya. Fiuh. Feng Hao mengembuskan napas ringan dan berdiri di kejauhan sampai beruang iblis berhenti bernapas. Baru saat itulah dia dengan hati-hati berjalan mendekat dan menggunakan tombak panjangnya untuk menyodok lukanya. Melihat beruang iblis itu masih tidak bergerak, dia akhirnya merasa lega. He. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia merasakan pencapaian. Lagi pula, membunuh beruang iblis tingkat delapan dengan kekuatan tingkat enam, yang dua tingkat lebih tinggi, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bisakah daging beruang iblis meningkatkan kekuatanku? Inilah yang paling ingin diketahui Feng Hao. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia menyeret beruang setan, yang beratnya sekitar 300 pon, kembali ke air terjun. Setelah membersihkannya sembarangan, Feng Hao menyalakan api, menusuk sepotong besar daging beruang, dan memanggangnya. Aroma daging memenuhi udara, memegang daging beruang di tangannya, dia tidak takut panas. Feng Hao mengunyahnya, dan dia tidak tahu seperti apa rasanya. 23. Setelah memakan daging beruang di tangannya, Feng Hao hanya duduk di sana, memejamkan mata, dan menunggu munculnya kehangatan yang tak dapat dijelaskan. Dia tidak kecewa. Setelah beberapa saat, perasaan hangat datang dari perutnya, dan kemudian secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan hangat dan energi muncul lagi. Huuh. Dengan lompatan, Feng Hao berdiri dan melirik daging beruang di kakinya. Ada sekitar 300 kati yang tersisa, yang seharusnya cukup untuk dimakan selama puluhan hari. Dia merobek pakaiannya dan berjalan menuju air terjun. Dia tidak bisa menyanyiakan energi gratis ini. Dengan dukungan seperti itu, Feng Hao menjadi lebih termotivasi dalam kultivasinya. Mereka yang tidak pernah menderita keadaan biasa-biasa saja tidak akan tahu pentingnya kultivasi. Feng Hao saat ini dengan jelas tahu bahwa di dunia ini, yang terkuat yang bertahan hidup adalah yang terkuat. Setelah makan daging beruang selama beberapa hari, Feng Hao merasa daya tahan tubuhnya sepertinya meningkat. Ini nyata karena dia bisa merasakan perubahan pada ototnya, semakin kuat dan kuat. Bahkan di bawah pengaruh air terjun, kulitnya tidak akan memerah. Segalanya tampak berubah. Jika aku makan seperti ini, apakah aku akan menjadi seperti beruang iblis? Sambil makan, pikir Feng Hao. Bukankah beruang iblis dikenal karena pertahanan dan daya tahannya? Benar. Hati Feng Hao berbinar, setelah memakan daging flembis, kecepatan dan kelincahanku meningkat, dan sekarang setelah makan daging beruang, daya tahan dan pertahananku meningkat. Apakah ini berarti mereka berasimilasi? Makan daging binatang sebenarnya memiliki manfaat seperti itu. Dia tertegun sejenak, dan kemudian ekstasi melonjak di hatinya. Sepertinya aku harus makan lebih banyak daging binatang iblis lainnya di masa depan. Pikiran Feng Hao menjadi aktif. Setelah memakan puluhan ribu binatang ajaib dan mendapatkan kekuatan mereka, dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik hanya dengan makan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak diragukan lagi ini hanyalah harapan yang luar biasa. Selain itu, ia juga menemukan bahwa daging ini lama-kelamaan akan kehilangan kehangatannya. Setelah beberapa hari, panasnya akan hilang. Pantas saja kekuatanku tidak bertambah saat aku memakannya. Feng Hao tidak bisa tidak berpikir bahwa dia makan banyak daging binatang buas di kediaman Feng. Itu tidak benar. Memikirkan sesuatu, Feng Hao meletakkan potongan daging di tangannya, matanya dipenuhi keraguan. Makan daging binatang itu bisa mengasimilasi kekuatannya, dan itu juga bisa mengisi kembali energi tubuh. Lalu mengapa klan masih menggunakan obat roh untuk memeliharanya? Setelah sekian lama, Feng Hao tidak percaya bahwa jika daging binatang memiliki efek seperti itu, itu akan ditemukan. Lalu apa yang terjadi? Sekali lagi, aliran udara hangat menyebar dari perutnya. Perasaan hangat dan nyaman itu membuat seluruh tubuh Feng Hao terasa sangat nyaman. Tidak, pasti ada yang salah. Dia tidak percaya bahwa semua orang bodoh. Menguasai, Feng Hao memanggil cincin itu. Tanpa diragukan lagi, Penatua Fan adalah seorang ahli yang berdiri di puncak benua. Dia dengan santai membuang teknik bela diri peringkat mendalam. Kristal bela diri bukanlah sesuatu yang baik di mulutnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kultifasinya. Apa sekarang? Suara Penatua Fan melayang keluar dari ring. Tuan, ini seperti ini. Oleh karena itu, Feng Hao menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut sekali. Apa? Penatua Fan juga memandangnya dengan heran. Ini juga pertama kalinya Feng Hao melihat Penatua Fan terkejut. Apa yang salah? Melihat dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, Feng Hao cemas dan sedikit gelisah. Dia takut sesuatu yang buruk telah terjadi. Tidak bisa. Bagaimana mungkin di tempat ini? Penatua Fan menyipitkan mata ke arah Feng Hao. Klan Feng. Apakah itu klan Feng? Sepotong ingatan muncul, dan kelopak mata lelaki tua itu sedikit berkedut. Dia yakin di dalam hatinya. He he. Sudut mulutnya menarik jejak senyum aneh. Tes-tes, aku benar-benar tidak menyangka bahwa pewaris, pantom marsial fisik, dalam kehidupan ini sebenarnya berhubungan dengan orang-orang itu. Nak, izinkan aku bertanya padamu. Ketika kamu kelelahan, apakah panasnya berasal dari darahmu? Dia bertanya pada Feng Hao lagi. Darah. Feng Hao menggaruk kepalanya, berpikir dengan hati-hati. Mungkin, sepertinya begitu. Panas datang dari seluruh tubuh, dan itu seperti darah, tetapi Feng Hao tidak yakin. Tes-tes, untuk mendapatkan warisan ini, nak, kamu beruntung. Mata penatua Feng bersinar, dan dia memandang Feng Hao seolah-olah dia sedang melihat monster, yang membuat kulit kepala Feng Hao tergelitik. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah semacam ini telah memudar. Bahkan mereka hanya memiliki satu atau dua generasi dalam beberapa generasi. Mungkinkah leluhur orang ini adalah keturunan langsung mereka? Semakin dia memikirkannya, tatapan tetua Feng menjadi semakin asing. Tuan, apakah ini baik atau buruk? Ditatap olehnya, Feng Hao tampak sedikit cemas. Kenapa kamu begitu cemas? Selama kamu bisa memiliki kekuatan, secara alami akan ada manfaatnya. Penatua Feng memutar matanya ke arahnya. Sayang sekali orang-orang itu tidak mengizinkanku melihat, kita pembekuan darah, bagaimanapun caranya. Kalau tidak, dengan darah anak ini, gadis kecil itu tidak akan berarti apa-apa. Nak, ingatlah untuk makan lebih banyak daging binatang, lebih banyak lebih baik. Penatua Feng menarik sudut mulutnya dan menyeringai pada Feng Hao. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi bintang dan menghilang tanpa jejak. Uh, Feng Hao tertegun. Makan lebih banyak daging binatang. Aku juga tahu itu. Dia bergumam pelan, menelan daging panggang di tangannya dalam beberapa gigitan, dan berjalan menuju air terjun. Sudah waktunya untuk mencoba kekuatan kedua dari harimau yang mengamuk, kan? Saat ini, berlatih kekuatan pertama gerakan harimau di bawah air terjun tidak lagi memberikan banyak tekanan pada Feng Hao. Yang perlu dia lakukan adalah menantang batasannya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa menerobos lebih cepat. Boom, boom, boom. Air terjun itu seperti bima sakti yang tergantung terbalik, runtuh dengan suara keras. Beratnya setidaknya beberapa ratus kilogram. Namun, tepat di bawah air terjun, ada sosok manusia. Tubuhnya sedikit melengkung, seperti binatang buas yang hendak menyerang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Retak, retak, retak. Bersamaan dengan suara tulangnya yang renyah, setiap otot di tubuh Feng Hao sedikit bergetar secara teratur. Dia telah menembus ke puncak level ke-6. Merasakan kekuatan baru di tubuhnya, kekuatan tubuhnya, dan peningkatan di semua aspek, Feng Hao melompat dan berdiri. Ah, penipu. Pada saat ini, dia mendengar teriakan kejutan yang menyenangkan. Penipu. Feng Hao tercengang, dan dia melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang gadis cantik dan manis berpakaian kulit berdiri di tepi air terjun, dengan punggung menghadapnya. Eh. Melirik situasinya saat ini, wajah lembut Feng Hao memerah, dan dia buru-buru terjun ke air terjun, hanya menyisakan kepalanya di luar. Hei, pergilah. Jika kamu tidak pergi, bagaimana aku bisa muncul? Dia berteriak pada gadis itu. Akan lebih baik jika dia tidak berteriak, tetapi begitu dia melakukannya, gadis itu segera mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan dengan beberapa desakan, dia memotong pakaian yang ditinggalkan Feng Hao di dekat air terjun menjadi bagian-bagian. Bajingan busuk, aku akan membiarkanmu telanjang, aku akan membiarkanmu bertingkah seperti bajingan. 24. Hei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Itu satu-satunya pakaianku. Feng Hao berdiri dari air dengan desir. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Kamu huligan bau, aku akan membunuhmu. Gadis berbaju kulit itu tahu apa yang terjadi ketika dia mendengar suara air. Wajah cantiknya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia tidak berani berbalik dan menginjak kakinya di tanah. Bunuh aku. Feng Hao juga marah. Apa yang dia lakukan salah? Gadis inilah yang menerobos masuk dan merobek pakaiannya. Dia bahkan berteriak bahwa dia ingin membunuhnya. Kau tidak masuk akal, dasar gadis nakal. Gadis nakal. Tubuh gadis itu bergetar. Matanya, yang dipenuhi rasa malu dan amarah, langsung dipenuhi amarah. Beraninya kau menyebutku gadis nakal. Dia berbalik lurus. Mendesis. Mendesis. Baut petir perak samar-samar berkedip di tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya berderak. Jelas, gadis muda ini sudah menjadi seniman bela diri, dan dia adalah salah satu seniman bela diri paling langka dengan atribut petir. Mendesis. Saat petir menyambar, Feng Hao ketakutan setengah mati. Dia segera terjun ke air. Petir menyambar permukaan air, menyebabkan air memercik ke segala arah. Feng Hao, yang berada di bawah air, juga tersambar petir, menyebabkan tubuhnya bergetar. Otot-ototnya terasa sedikit mati rasa. Dia buru-buru mengedarkan efek obat dari Gadli Armament Encyclopedia untuk menyebar ke seluruh tubuhnya sehingga dia bisa bergerak dengan gesit. Bagaimana ini mungkin? Dia dengan jelas melihat bahwa gadis berbaju kulit itu tidak jauh lebih tua darinya, tetapi dia sudah berada di atas seorang seniman bela diri. Ini membuatnya tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi di dalam air? Gadis itu mengayunkan pedang panjangnya. Garis-garis petir perak keluar dari ujung pedang dan menghantam tempat Feng Hao tenggelam. Tak berdaya, Feng Hao hanya bisa tenggelam lebih dalam untuk menghindari mati rasa yang dibawa oleh petir. Kamu kura-kura, keluarlah ke sini. Gadis itu terus mengayunkan pedangnya. Bahkan setelah setengah jam, dia tidak berhenti sama sekali. Jelas bahwa jumlah energi bela diri yang dia miliki sangat mencengangkan. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhenti. Dia berdiri di sana, terengah-engah, dan butir-butir keringat mengalir di wajah kecilnya yang memikat. Menabrak. Petik 2. Air memercik dan sosok tiba-tiba terbang keluar. Dia meraih kulit beruang di tangannya dan dengan cepat membungkusnya di pinggangnya. Kamu benar-benar berani datang, bajingan bau. Gadis muda itu menggertakkan giginya saat dia menatap Feng Hao. Matanya praktis menyemburkan api. Kenapa aku tidak berani datang? Feng Hao memutar matanya. Dia tersengat listrik di bawah air. Jika bukan karena Guts Armageddon, dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Saya katakan, apakah Anda gila? Saya jelas di sini dulu, dan Anda menerobos masuk. Saya bahkan belum mengatakan bahwa Anda adalah huligan. Huligan perempuan, Huff. Gangster wanita. Gadis muda itu tercengang, dan tubuhnya bergetar. Jelas bahwa dia marah. Aku pasti akan membunuhmu. Dia terhuyung dan berjalan menuju Feng Hao dengan pedang di tangannya. Bunuh aku. Anda tidak memiliki kemampuan itu sekarang. Ekspresi Feng Hao menjadi dingin. Bahkan jika gadis muda di depannya cantik, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang seseorang yang terus berbicara tentang membunuhnya. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Mulut kecil gadis muda itu sedikit melengkung. Dia membalik telapak tangannya, dan kristal bela diri yang berkilau dan tembus pandang muncul di telapak tangannya. Kristal bela diri. Bola mata Feng Hao hampir keluar dari rongganya. Setidaknya kamu berpengetahuan luas. Wajah gadis muda itu menunjukkan ekspresi arogan karena keterkejutan Feng Hao. Kamu bajingan busuk, beraninya kamu menyinggung perasaanku. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Oh tidak. Melihat gadis muda itu sedang menyempurnakan kristal bela diri, jantung Feng Hao berdetak kencang. Tanpa pikir panjang, dia bergegas menuju gadis muda itu. Us. Dia mendorong tumitnya ke tanah dan berlari seolah-olah dia sedang terbang. Telapak tangannya terulur dan meraih tangan kecil gadis muda yang memegang kristal bela diri. Gadis muda itu tidak menyangka Feng Hao begitu cepat. Dia sedikit terkejut, dan tangan kecilnya tertangkap. Pergilah ke neraka, bajingan busuk, beraninya kau memanfaatkanku. Setelah memurnikan sebagian dari energi kristal bela diri, gadis muda itu memulihkan sebagian dari energi bela dirinya. Telapak tangannya yang lain berkedip dengan kilat putih keperakan saat dia langsung menekannya ke arah dada Feng Hao. Cici. Perasaan mati rasa menyebabkan tubuh Feng Hao langsung kaku. Efek obat diaktifkan, dan dia segera merasa bisa mengendalikan tubuhnya. Dia memanfaatkan situasi dan langsung membenturkan kepalanya ke gadis muda itu. Hanya ada satu pemikiran di benak Feng Hao, dan itu adalah untuk menghentikan gadis muda itu dari pemurnian. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ah! Guyuran! Di tengah jeritan, air memercik dan keduanya jatuh ke air. Itu jelas pertama kalinya gadis muda itu begitu dekat dengan pria yang tidak dikenalnya. Dia segera kehilangan rasa kesopanannya, dan dengan terhuyung-huyung, dia jatuh ke air bersama dengan Feng Hao. Dengan genggaman tangannya, Feng Hao merebut kristal bela diri dari tangan gadis muda itu dan dengan kuat memegang tangan gadis muda itu, tidak memberinya kesempatan untuk mengeluarkan kristal bela diri. Cici! Arus listrik terus menerus mengaliri tubuhnya, menyebabkan tubuh Feng Hao bergetar. Menahan rasa sakit yang mematikan, dia mati-matian mengerahkan efek obat untuk mempertahankannya, dan tangannya tidak mau melepaskannya. Lepaskan aku, dasar banteng biadab. Gadis muda itu memutar tubuhnya, tetapi tangan Feng Hao seperti baja, dan tidak bergerak sedikitpun. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau begitu kasar padaku. Kau membuatku marah. Huff! Tidak peduli bagaimana gadis muda itu mengancam, Feng Hao hanya menanggapi dengan dengusan dingin. Jika dia melepaskannya, dia pasti akan menderita. Di kolam, air memercik kemana-mana. Dua sosok melompat-lompat dalam postur yang sangat ambigu. Keduanya praktis bersentuhan dan bergesekan satu sama lain. Jalang, jadi kamu di sini. Suara kasar terdengar, diikuti oleh suara langkah kaki. Lima atau enam tentara bayaran yang mengenakan pakaian yang sama muncul di tepi kolam, dan menatap gadis muda di kolam dengan tatapan penuh nafsu. Oh tidak, kenapa mereka lagi? Tubuh gadis muda itu menegang, dan alisnya yang tipis menyatu. Berat, lepaskan aku. Mustahil. Feng Hao masih sedingin sebelumnya, tapi tatapannya juga terfokus pada gerakan tentara bayaran. Melihat postur mereka, tentara bayaran ini pada dasarnya berada di level seniman bela diri. Hei hei, mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Pria kekar di tengah dengan wajah penuh jerawat melirik gadis muda dengan tatapan bejat, dan ekspresinya sangat bangga. Lao San, Lao Si, singkirkan bocah itu, dan bawa gadis itu ke sini. Begitu kata-katanya jatuh, dua pria berjalan menuju kolam. Lepaskan saya. Melihat pria yang mendekat, gadis muda itu juga menjadi cemas. Singkirkan aku. Melihat tentara bayaran yang agresif mendekat, hati Feng Hao bergetar, dan dia segera melepaskan gadis muda itu. Dua puluh lima. Ini semua salahmu. Bagaimana aku harus berurusan dengan mereka sekarang? Gadis muda itu menggosok pergelangan tangannya yang sakit, merasakan kekosongan energi bela diri di tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat. Dia bergidik membayangkan jatuh ke tangan orang-orang ini. Sua. Dia tertegun. Feng Hao tidak bodoh. Dia menggendong gadis muda itu dan melompat ke atas batu di bawah air terjun. Dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Dengan hanya murid bela diri tingkat ke-6 seperti dia, bertarung melawan enam tentara bayaran tingkat prajurit bela diri hanyalah jalan buntu. Apalagi, ia juga merasa identitas gadis ini sepertinya sangat istimewa. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini menangkap gadis itu, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Dia diam-diam mengaktifkan obat dari gadli medicine book dan memindahkannya dari lengannya ke tubuh gadis muda itu. Kamu seorang master kedokteran. Merasakan kesejukan, gadis muda itu menatapnya dengan heran. Tidak heran. Mereka datang. Feng Hao mengingatkannya dengan dingin. Dia melepaskan pergelangan tangannya dan mengembalikan kristal bela diri padanya. Huff! Perhatikan bagaimana nona muda ini merawat binatang buas ini. Gadis muda itu menenangkan dirinya dan memandangi dua tentara bayaran yang berjalan mendekat. Wajah mungilnya yang menawan agak dingin, dan hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura yang mulia. Cici! Petir perak menyebar. Gadis muda itu memegang pedang panjangnya dan menebas. Sebuah sambaran petir keluar dari ujung pedang dan menyerang salah satu tentara bayaran. Mungkin mengetahui bahwa gadis muda itu akan melakukan ini, tentara bayaran itu melompat pergi dan tidak menerima serangan itu secara langsung. Kemudian, mereka berdua berpisah dan mengapit gadis muda itu. Huff! Apakah Anda pikir saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Gadis muda itu mendengus. Teknik guntur. Dia meludahkan dua kata tirani ini. Matanya langsung dilapisi dengan lapisan cahaya putih keperakan, dan kilatan petir di tubuhnya juga menjadi lebih tebal. Cambuk guntur. Dia melambaikan pedang panjangnya dan sambaran petir kecil keluar, membentuk cambuk dan menyerang tentara bayaran yang mendekat. Cici! Tentara bayaran itu jelas tidak tahu bahwa gadis muda itu memiliki keterampilan seperti itu. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena di dada. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dan jatuh ke dalam kolam yang dalam. Dia tidak keluar untuk waktu yang lama. Siapa? Siapa? Anehnya, cambuk itu tidak hilang. Gadis itu mengayunkan pedangnya dan menerbangkan tentara bayaran itu. Setelah melakukan semua ini, gadis muda itu sedikit terengah-engah, dan wajah kecilnya menjadi lebih pucat. Jelas, menggunakan teknik seni bela diri seperti itu merupakan beban besar baginya, yang hanya seorang seniman bela diri tingkat menengah. Paling tidak, fisiknya saat ini tidak dapat menahan tingkat energi guntur dan kilat ini. Sialan, apa yang masih kamu lihat? Dia berbalik dan menatap Feng Hao. Cepat dan obati dia. Oh, oh. Feng Hao dengan cepat meraih salah satu lengannya dan memindahkan obat ke dalamnya. Gadis ini tidak sederhana. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Feng Hao bahkan lebih yakin bahwa dia bisa dengan santai mengeluarkan marsial kristal untuk mengisi kembali marsial esens di tubuhnya. Selanjutnya, jumlah marsial esens di tubuhnya pasti beberapa kali lipat dari orang biasa. Selanjutnya, keterampilan bela diri dan mantra petir yang dia ungkapkan jelas bukan barang biasa. Kedua tindakan ini terjadi dalam sekejap, dan empat tentara bayaran di sisi lain tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat kekuatan perkasa gadis muda itu, pria kekar dengan jerawat di wajahnya juga tertegun. Dia berdiri di sana dengan ragu-ragu. Jelas, dengan apotekar Feng Hao di belakangnya, gadis muda itu tidak memiliki keraguan dan berani menggunakan beberapa keterampilan rahasianya. He he, datanglah padaku. Memegang pedangnya, guntur dan kilat perak berkedip-kedip. Gadis muda itu sangat bangga dan kata-katanya penuh dengan provokasi. Cambuk panjang yang dibentuk oleh guntur dan kilat yang kental berputar seperti ular, menyebabkan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara siulan. Kelopak mata keempat orang itu berkedut saat mereka menyaksikan. Bahkan seorang guru bela diri tidak akan bersenang-senang jika mereka terkena cambuk ini. Berengsek. Pria kekar dengan jerawat di wajahnya memelototi Feng Hao, yang terbungkus kulit binatang, dan kemudian menatap gadis muda yang perkasa itu. Dia tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayo pergi. Dia bahkan tidak peduli dengan dua orang di kolam itu. Dia berbalik dan pergi dengan tiga lainnya. He he. Melihat mereka telah pergi, gadis muda itu berbalik dan menatap Feng Hao dengan niat jahat. Cahaya aneh melintas di matanya yang cerah. Apa, apakah Anda ingin membakar jembatan setelah menyeberanginya? Feng Hao mundur selangkah. Semua otot di tubuhnya menegang, siap melarikan diri kapan saja. Apakah kamu pikir aku orang yang tidak punya otak? Gadis muda itu memutar matanya dan memasukkan pedangnya kembali keringnya. Tanpamu, jika orang-orang itu berbalik, bukankah aku akan menyakiti diriku sendiri? He he. Feng Hao mendengus pelan dan merasa sedikit lega. Kamu bisa pergi sekarang. Aku ingin melanjutkan latihan. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang gadis muda yang nakal ini. Pelatihan. Gadis muda itu tertegun. Dia melirik ke kiri dan ke kanan pada Feng Hao. Tatapannya menjadi sedikit aneh. Kamu, seorang murid bela diri, juga datang ke sini. Apakah kamu tidak takut dimakan oleh binatang buas? Itu urusanku. Kata-kata Feng Hao masih dingin. Oh, kamu bajingan busuk, kamu cukup berani. Bagi seorang murid bela diri untuk bertahan hidup di tengah pegunungan binatang ajaib adalah keajaiban tersendiri. Jangan marah. Melihat tatapan Feng Hao menjadi dingin, gadis muda itu bergerak mendekat. Tanpa diduga, ada sedikit sanjungan di matanya. Aroma harum menyerang hidungnya. Feng Hao mundur beberapa langkah lagi, membuat jarak antara dia dan gadis muda itu. Oh, tindakan Feng Hao menyebabkan wajah gadis muda itu menjadi kaku. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Beraninya dia mengabaikan peson aku. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Tidak ada ruang untuk diskusi. Sikap Feng Hao tegas. Jelas bahwa dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Dengarkan aku dulu. Gadis muda itu menggigit bibir bawahnya, berusaha keras untuk mengendalikan amarahnya. Jika bukan karena pria ini adalah ahli pengobatan dan dia tidak cukup kuat, dia tidak akan membuang waktu bersamanya. Ini, lihat. Gadis muda itu melemparkan gulungan kulit ke Feng Hao. Feng Hao memandangnya dengan curiga. Kemudian, dia membuka gulungan kulit itu dan melihat potret yang digambar pada gulungan kulit itu. Raja obat teratai merah. Matanya melebar saat dia berteriak kaget. Itu tampak seperti teratai, tetapi setiap kelopaknya berbentuk seperti nyala api. Hati teratai merah dan biji teratai merah cerah seperti mutiara. Bukankah ini Crimson Lotus Medicine King yang tercatat di buku Ritus Ilahi? Kemudian, matanya tertuju pada garis, dan wajahnya menjadi lebih bersemangat. Ini adalah peta harta karun, dan harta karun itu adalah Raja Obat Teratai Merah. Leluhur klan saya melewati tempat ini dan kebetulan melihat Raja Obat Teratai Merah. Pada saat itu, Raja Obat Teratai Merah belum dewasa, jadi dia menggambar gulungan ini. Setelah seribu tahun, Raja Obat Teratai Merah ini seharusnya sudah dewasa. Wajah mungil gadis muda itu penuh kebanggaan saat dia mengatakan ini. Raja Obat yang matang. Melihat gulungan kulit itu, napas Feng Hao diam-diam bertambah cepat. Ada ratusan Raja Obat di dunia, tetapi Raja Obat Teratai Merah ini berada di peringkat 10 besar. Itu adalah Raja-Raja Obat. 26. Raja Obat. Memikirkan hal ini, emosi Feng Hao melonjak saat dia melihat ke arah peta. Pegunungan binatang ajaib. Dia terus membaca, emosinya yang melonjak berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat perubahan ekspresi Feng Hao, gadis muda itu sangat senang. Aku di sini untuk menemukan Raja Ramuan Teratai Merah. Pada saat ini, dia sombong seperti ayam jantan. Dia mengangkat dagunya yang putih dan lancip, tampak sangat arogan. Kamu sendirian. Feng Hao menatapnya dengan heran. Peta menunjukkan bahwa Raja Ramuan Teratai Merah berada di area dalam pegunungan binatang ajaib. Bahkan Grandmaster Beladiri tidak akan berani pergi ke sana. Gadis muda ini, yang hanya seorang seniman Beladiri, berani mengatakan bahwa dia ingin masuk sendiri. Bukankah itu bunuh diri? Memikirkan hal ini, dia menatap gadis muda itu dengan tatapan aneh. Ada apa dengan tatapan itu? Gadis muda itu melompat. Kamu tidak percaya pada kekuatanku. Matanya yang sudah besar semakin melebar, memelototi Feng Hao. Pipinya menggembung, seolah-olah dia sangat marah. Saya bersedia. Ekspresi Feng Hao berubah. Dia mengangguk, lalu melemparkan gulungan itu kembali padanya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Aku harus terus berkultivasi. Melihat wajah tenang Feng Hao, ekspresi gadis muda itu membeku. Ini Raja Ramuan Teratai Merah. Dia melambaikan gulungan di tangannya, hampir menjadi gila. Ini adalah Crimson Lotus of the King of Medicine. Bagaimana dia bisa memperlakukannya dengan begitu tenang? Aku tahu. Feng Hao setenang biasanya. Kamu tidak menginginkannya? Ya. Kalau begitu kau tidak pergi. Heh. Saya tahu batasan saya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Crimson Lotus Herb King tidak tergoda. Namun dibandingkan dengan hidupnya, Feng Hao masih memilih yang terakhir. Dia adalah seorang seniman bela diri. Masuk hanya akan menyebabkan kematian. Uh. Mulut gadis muda itu membuka dan menutup beberapa kali, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ekspresinya agak suram. Dia mengerutkan bibirnya, dan jejak keras kepala muncul di matanya. Aku harus mendapatkan Crimson Lotus Herb King ini dengan kekuatanku sendiri. Dia mengambil keputusan dan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Hao, yang sudah merangkak di bawah air terjun dan berlatih bab pengadukan harimau. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalan untuk membantuku? Gerakan Feng Hao tidak berhenti karena ini. Aku bisa memberimu Marsial Crystal sebagai hadiah. Mendengar nama Wu Jing, gerakan Feng Hao sedikit melambat. Dua, setelah ini selesai, aku akan memberimu dua kristal bela diri sebagai kompensasi. Sepotong Marsial Crystal sudah cukup untuk membuat banyak Marsial Grandmaster memperebutkannya. Namun, gadis muda ini telah mengeluarkan dua buah Marsial Crystal. Bisa dilihat seberapa kaya keluarganya. Hu. Feng Hao membalik dirinya dan mengerutkan kening, ada demonik bis tingkat Marsial Grandmaster di area dalam. Bagaimana kamu akan berurusan dengan mereka? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya cara. Yang paling penting adalah kamu, apoteker, harus mengikutiku. Gadis itu melambaikan tangannya seolah dia tidak peduli sama sekali. Oh. Kelopak mata Feng Hao berkedut. Setelah hening sejenak, dia berkata, Aku butuh tiga biji Crimson Lotus lagi. Mustahil. Gadis itu segera menolak, satu biji ramuan Raja Teratai Merah bernilai seratus kristal bela diri. Terlebih lagi, aku harus mengembalikan ramuan Raja Teratai Merah dalam keadaan utuh. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Feng Hao merentangkan tangannya. Dia secara alami tahu tentang hasiat obat dari ramuan Raja. Hasiat obat satu biji Teratai sebanding dengan ramuan Raja. Bisa dibayangkan bahwa nilainya pasti di atas herb Raja biasa. Yang terpenting, dia membutuhkan ramuan ini untuk memadatkan dan, selain itu, itu adalah ramuan Raja. Itu benar-benar tak tergantikan. Anda. Mata gadis itu dipenuhi dengan air mata saat matanya berangsur-angsur memerah. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia benar-benar tidak ingin menyerah di tengah jalan. Hiks, hiks. Memikirkan kesedihannya, gadis itu membungkuk dan mulai menangis. Uh. Gadis nakal ini berubah pikiran begitu cepat sehingga Feng Hao mengerutkan kening, setidaknya satu biji Teratai. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Hiks, hiks. Gadis itu menangis lebih keras. Hiks, terserah, menangislah jika kamu mau. Kristal bela diri dapat diperoleh kapan saja di masa depan, tetapi Raja Obat Teratai merah berbeda. Butuh ribuan tahun untuk menjadi dewasa. Bagaimana bisa menunggu dengan mudah? Hiks, hiks. Setelah menangis lama, melihat bahwa Feng Hao benar-benar mengabaikannya dan sudah mulai berkultivasi, hati gadis itu tiba-tiba berkedut. Dia menggigit bibir bawahnya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya. Apakah hati anak ini terbuat dari batu? Gadis itu diam-diam melirik pemuda yang berjuang untuk bangkit dan jatuh. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Otot-ototnya bergetar berirama, keringat meluap dan langsung tersapu oleh air terjun. Feng Hao, yang sudah menjadi murid bela diri tingkat 6, berada di bawah air terjun ini. Tidak sulit baginya untuk melakukan tahap kedua dari Kitab Suci Gerakan Harimau. Jangan bilang aku tidak punya pesona sama sekali. Gadis itu tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia perlahan berdiri dan mengerutkan kening saat dia berpikir sejenak. Baiklah, satu biji teratai itu. Pada saat ini, sangat mustahil baginya untuk menyelesaikan karakter ini sendirian. Satu biji teratai bukanlah masalah besar. Kesepakatan. Feng Hao melompat, wajahnya penuh kegembiraan. Huh. Gadis itu mendengus tidak senang. Kalau begitu ayo pergi. Tunggu. Apa sekarang? Gadis itu sedikit marah. Dia mengira Feng Hao akan membuat permintaan lain. Aku harus menjadi prajurit bela diri sebelum aku bisa pergi. Feng Hao merenung sejenak. Gadis ini bisa melawan binatang ajaib tingkat tinggi, tapi dia tidak bisa. Jika dia bertemu lebih dari dua, dengan kekuatannya sebagai murid bela diri, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Tidak masalah. Bertentangan dengan harapannya, gadis muda itu langsung setuju. Aku punya cara untuk meningkatkan tempat tubuhku dengan cepat. Apakah kamu ingin mencobanya? Saat dia berbicara, matanya berkedip dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Cepat membaik. Feng Hao mengerutkan kening. Jelas tidak ada jalan pintas untuk menempat tubuh. Jika dia ingin cepat, dia pasti harus menanggung lebih banyak rasa sakit. Itu benar. Aku jamin kamu akan menjadi prajurit bela diri dalam waktu setengah bulan. Saat dia mengatakan itu, wajah kecil gadis itu menunjukkan senyum jahat. Setengah bulan. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah dengan cepat meningkat. Adapun rasa sakitnya, dengan Divine Armament Encyclopedia, seharusnya tidak ada kesalahan. Hei, kau mau atau tidak? Gadis itu mengangkat alis. Ya. Feng Hao menggigit bibir bawahnya, jejak tekat melintas di matanya. Bahkan jika dia bisa menundanya, keluarga Feng tidak bisa. Meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Hei hei. Gadis itu akhirnya tersenyum puas. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan marsial kristal lainnya. Sebenarnya, kamu sudah mendapatkannya. Ini akan menghabiskan banyak energi marsial kristal. Mungkinkah? Kelopak mata Feng Hao berkedut, dan tubuhnya langsung bergetar. Seperti yang diharapkan. Zaza. Tangan lain gadis itu meledak dengan petir perak. Dengan senyum jahat, dia mengungkapkan dua gigi taring kecil dan perlahan berjalan menuju Feng Hao. Ini dia. Selamat menikmati. 27. Ah. Cerita yang menghancurkan bumi datang dari tengah pegunungan binatang ajaib, mengejutkan burung yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Pegunungan segera menjadi ribut dengan raungan binatang buas. Feng Hao jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut. Mulutnya hampir berbusa. Hei hei. Seorang gadis cantik dengan kulit ketat melihat semua ini dengan ekspresi nyaman, dan ada ekspresi riang di wajahnya. Hei, kau tidak tahan lagi. Bangun. Dia berteriak gembira. Apakah kamu masih laki-laki? Dulu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Feng Hao sudah berdiri dengan gemetar. Napasnya cepat dan lambat. Setelah beberapa saat, dia hampir pulih. Lagi. Suara Feng Hao juga sedikit bergetar. Jelas, petir ini tidak mudah untuk bertahan. Huff. Saya tidak percaya. Gadis itu mendengus. Tangannya yang cantik dan halus kembali menyala dengan kilat perak. Dia langsung mencetaknya di dada Feng Hao dan kemudian menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Ah. Meskipun Feng Hao mencoba yang terbaik untuk menanggungnya, dia tetap berteriak. Arus listrik seperti pisau tajam, memotong setiap otot di tubuhnya. Dia merasa seluruh tubuhnya akan tercabik-cabik. Rasa sakitnya tak tertahankan, tetapi dia tidak pingsan. Meski begitu, Feng Hao tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa semakin lama dia bertahan, semakin dia akan meningkat. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah bertahan. Dia tidak ingin menjadi lemah. Tidak buruk, dia bertahan sekitar satu jam. Kegembiraan di wajah gadis itu telah menghilang. Melihat Feng Hao di tanah, dia bergumam di dalam hatinya. Aneh, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Bahkan gadis itu sendiri tidak mampu melakukan ini. Apakah dia monster? Ini baru kedua kalinya Feng Hao menahannya, dan dia bertahan selama satu jam. Ini menunjukkan bahwa pikiran pemuda ini sangat tangguh, dan kemauannya luar biasa. Efek obat yang sejuk beredar di seluruh tubuhnya, dan rasa sakit di ototnya perlahan memudar. Feng Hao perlahan berdiri lagi. Meretih. Dengan goyangan tubuhnya, otot-ototnya bergetar dan tulang-tulangnya bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara yang renyah. Terobosan. Setelah mengalami dua sengatan listrik, Feng Hao telah maju ke tahap perantara level 6. Ini sangat cepat. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bahagia. Pembersihan guntur dan kilat memang cara terbaik dan tercepat untuk meredam tubuh. Tapi, bagaimana orang normal bisa menanggungnya? Memikirkan rasa sakit barusan, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ayo istirahat sebentar. Saat dia berbicara, Feng Hao menyalakan api dan mulai memanggang sepotong besar daging beruang iblis. Tidak lama kemudian, aroma daging memenuhi udara. Dia membutuhkan panas dari daging. Apakah kamu menginginkannya? Feng Hao merobek sepotong kecil dan menyerahkannya kepada gadis itu. Aku tidak mau, ini sangat berminyak. Gadis itu memalingkan wajahnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya. Menarik tangannya, Feng Hao merobek sepotong besar daging dan mengunyahnya. Cara makannya sangat gila, seperti harimau atau serigala. Huff. Gadis itu mendengus, tapi matanya tanpa sadar meliriknya. Tidak mungkin, itu enak. Melihat Feng Hao makan dengan gembira, gadis itu merasa sedikit bingung. Aku berkata, bagikan beberapa denganku. Dia menyentuh perutnya yang rata, dan tanpa sadar, nafsu makannya juga terangsang. Di sini. Feng Hao merobek potongan lain dari tusuk sate, menggunakan tongkat kayu bersih untuk menusuknya, dan menyerahkannya kepada gadis itu. Gadis itu mengerutkan hidungnya dan mengendus dengan hati-hati. Setelah memastikannya, dia merobek sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan hati-hati. Dia tidak tahu apakah itu karena dia lapar atau sesuatu yang lain, tetapi dia tidak hanya merasa berminyak, tetapi dia juga merasa rasanya berbeda. Jadi, dia juga merobeknya. Sepotong daging beruang yang beratnya lebih dari 10 kg dengan cepat dibagi. Tentu saja, sebagian besar masuk ke perut Feng Hao. Efeknya tidak begitu jelas. Merasakan udara hangat menyebar dari perutnya, Feng Hao mengerutkan kening. Setelah beberapa hari, efek daging beruang ini sudah sangat kecil. Aku akan pergi berburu yang lain besok. Jumlah beruang iblis di sekitar masih relatif cukup, jadi dia tidak merasa sayang. Lagi. Dengan panas di tubuhnya, waktu ketahanan Feng Hao meningkat beberapa lapis. Setelah beberapa hari, gadis itu diyakinkan. Pria muda di depannya pasti setingkat orang gila, bahkan lebih gila dari yang disebut jenius di klannya sendiri. Setiap jenius adalah orang gila. Kekuatan tidak akan meningkat tanpa alasan, dan pasti akan ada imbalan jika Anda berusaha. Pada saat ini, tubuh Feng Hao juga samar-samar berkilat dengan jejak petir. Otot-ototnya di sekujur tubuhnya bergetar, dan setiap getaran memberikan dampak visual yang kuat. Setengah bulan kemudian, dia sudah berada di puncak tingkat ke-9 murid bela diri. Dia hanya satu tingkat lagi untuk dipromosikan menjadi murid bela diri. Aku berkata, bisakah kamu berhenti? Wajah kecil cantik gadis itu dipenuhi keringat, dan dia tampak sedikit lelah. Pria muda di depannya benar-benar monster. Dia pada dasarnya bisa memastikannya. Dia awalnya mengira ini adalah kesempatan untuk menyiksa Feng Hao, tetapi siapa yang tahu bahwa setelah beberapa hari, semuanya akan terbalik. Gadis itu ingin menangis tetapi tidak menangis. Orang pertama yang jatuh sebenarnya adalah dia. Lelah lagi. Feng Hao mengerutkan kening, terlihat sangat tidak puas. Tunggu setengah jam lagi, aku merasakan kesempatan untuk menerobos. Huff, jika Anda ingin bermain, mainkan sendiri, saya tidak bermain lagi. Melepaskan, gadis itu meletakkan Marsial Crystal di tangannya dan jatuh ke tanah di punggungnya, terengah-engah dengan cepat. Dadanya yang kecil juga bergetar, dan itu adalah pemandangan yang indah. Mengontrol jumlah output juga sangat menegangkan baginya. Dia hanya seorang murid bela diri, bagaimana dia bisa mempertahankan hasil. Tanpa pilihan, Feng Hao hanya bisa berjalan menuju air terjun lagi. Di bawah air terjun, dia jatuh lagi dan lagi. Ini adalah empat gerakan berturut-turut dari Moving Tiger Chapter. Dan Feng Hao kurang lebih memahami arti sebenarnya dari bab macan bergerak. Kumpulkan, angkat, padatkan, ledakan. Sekarang, bahkan kepala besi padat dari beruang iblis tingkat 8 tidak dapat menahan kekuatan tamparan Feng Hao. Ah! Dia melompat, memadatkan kekuatannya, mengangkat tinjunya, dan dengan keras meninju batu yang keras. Bang! Krek! Kresek! Suara itu meledak, dan dengan kepalan tangan Feng Hao sebagai pusatnya, retakan muncul di batu besar. Kemudian, tersebar, dan hanyut oleh air terjun. Tidak cukup! Tidak cukup! Dia menghancurkan semua yang ada di depannya dengan gila-gilaan, dan batu yang hancur berterbangan ke segala arah, berhamburan kemana-mana. Mengikuti gerakan Feng Hao, otot-otot di tubuhnya menggeliat dengan cepat, dan dia sudah mencapai batasnya. Dia akan menerobos. Raksasa! Gadis itu bergumam, dengan hati-hati menghindari batu-batu hancur yang berterbangan. Setelah serangkaian suara renyah, gerakan Feng Hao akhirnya berhenti. Tingkat ke 10. 28. Bulan perak menggantung tinggi di langit seperti cermin. Cahaya bulan perak menutupi seluruh Magical Beast Mountain Rang dengan lapisan riasan perak. Ledakan, ledakan, ledakan. Air terjun jatuh dari atas, menciptakan suara yang memekatkan telinga. Di bawah air terjun, sesosok duduk bersila dengan mata terpejam. Baru pada larut malam Feng Hao membuka matanya. Tatapannya gelap dan dalam seperti bintang-bintang. Menguasai. Dia mendesah lembut. Cincin kuno di tangan kirinya bersinar terang. Itu melewati air terjun dan menyelimuti gadis dengan kulit yang sedang tidur nyenyak di pantai. Swash. Siluet Penatua Feng muncul. Dia membelai janggutnya yang panjang dan menatap pemuda yang dipenuhi dengan antisipasi. Ekspresi kepuasan muncul di wajahnya yang dulu. Hanya dalam beberapa bulan singkat, dia telah mencapai murid bela diri level 10. Orang tua itu memikirkan betapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang harus dia derita. Setelah beberapa saat, wajah Penatua Feng menjadi serius. Dia bertanya dengan serius, apakah kamu sudah memikirkannya? Setelah Anda membuat pilihan, tidak ada jalan untuk kembali. Ya. Feng Hao menganggup tanpa ragu. Dia lebih baik mati daripada menjadi biasa-biasa saja. Sangat bagus. Wajah Penatua Feng juga menjadi serius. Menerima. Saat dia berbicara, lelaki tua itu membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah buku rahasia yang mengungkapkan warna sederhana dan kuning. Seni evolusi. Dua kata besar itu mengungkapkan arti yang tidak bisa dijelaskan. Itu seperti pusaran air yang menyedot pikiran seseorang, membuatnya tidak mungkin untuk melepaskan diri. Lati evolution art dan kamu akan bisa mengaktifkan ilusion art di tubuhmu. Penatua Feng, peringkat apa yang dimiliki seni evolusi? Feng Hao menatapnya dengan penuh harap. Tidak berperingkat. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Feng melihat wajah kecil Feng Hao yang telah runtuh. Senyum aneh muncul di wajahnya. Bagaimana itu bisa diunrang? Apakah ada kesalahan? Feng Hao sedikit tidak mau menyerah. Tidak salah. Itu tidak diurutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah kecil Feng Hao suram, dan dia tampak lesu. Dia secara alami tidak mau mati. Namun, teknik evolusi ini hanyalah teknik rahasia tanpa tingkat. Bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk memperjuangkannya? Mungkinkah ada yang berbeda dengan metode evolusi ini? Dia menatap pria tua itu lagi. Hei, bukankah aku sudah memberitahumu? Metode evolusi dapat berkembang. Penatua Feng berkedip dan menatapnya dengan mengejek. Evolusi. Mulut Feng Hao terbuka lebar dan matanya membelalak. Dia menatap lelaki tua itu dengan tak percaya. Rahasia evolusi sama sekali tidak pernah terdengar. Tentu saja. Penatua Feng menganggup dan berkata perlahan, kamu bisa memperbaiki, Marsial Crystal. Meskipun peningkatannya tidak akan besar, itu juga bisa berkembang. Jika kamu ingin mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi, kamu perlu memperbaiki, Odd Crystal. Kristal aneh. Apa itu? Feng Hao tidak mengerti. Ini adalah kedua kalinya lelaki tua itu menyebutkannya. Hei, hei. Itu memiliki nama lain, Mutatet Marsial Crystal. Penatua Feng berkata dengan rincin, ini memang hal yang bagus. Jika seorang prajurit dengan atribut yang sama memurnikan, Crystal Ganjil, dengan atribut yang sama, itu dapat membuat, esensi bela diri, dalam tubuh prajurit bermutasi menjadi, Crystal Ganjil, hanya prajurit yang kuat dengan, Crystal Ganjil, yang dapat berdiri di puncak benua ini. Namun, Crystal Ganjil, juga merupakan hal yang sangat berbahaya. Energinya sangat keras. Bahkan prajurit alam Marsial Ancestor pasti akan meledak dan mati jika dia tidak melakukan persiapan penuh dan menyempurnakannya secara sembarangan. Bahkan Marsial Ancestor tidak bisa melakukannya. Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Konsep seperti apa leluhur bela diri itu. Di negara kabut barat, jumlah prajurit rilem Marsial Ancestor dapat dihitung dengan dua tangan. Marsial leluhur bukanlah apa-apa. Kamu akan tahu di masa depan. Penatua Feng mendengus dengan jijik. Uh! Feng Hao menatapnya tanpa berkata-kata. Tampaknya lelaki tua di depannya itu pasti level monster. Orang biasa hanya bisa memurnikan kristal ganjil dengan atribut yang sama. Jika itu bukan atribut mereka sendiri, mereka pasti akan meledak dan mati. Namun, kembangkan teknik dapat menggabungkan kristal ganjil yang berbeda untuk meningkatkan level seseorang. Wajah Elder Fan serius, dan suaranya dipenuhi dengan kesombongan yang tak tertandingi. Setelah menerima teknik kembangkan, emosi begelombang Feng Hao menjadi tenang. Melihat dua kata hitam besar itu, kegelapan di pupilnya benar-benar mulai berputar. Keluarkan Marsial Crystal. Suara Penatua Fan seperti guntur, menyentak Feng Hao dari lamunannya. Kristal bela diri. Dengan membalik telapak tangannya, Marsial Crystal seukuran paku muncul di telapak tangan Feng Hao. Ingat, gunakan teknik kembangkan untuk mengendalikan void martial. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya. Oke. Feng Hao menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Dia memegang kristal bela diri di satu tangan dan mengembangkan mantra di tangan lainnya. Tanpa suara, mantra kembangkan terbuka secara alami. Garis kata muncul di depan mata Feng Hao dan tercetak di kedalaman pikirannya. Halaman terakhir berlalu, dan seluruh buku berubah menjadi titik cahaya yang tersebar di tubuhnya. Dia perlahan menutup matanya. Segala sesuatu yang terekam di gulungan itu diputar ulang di benaknya berulang kali seolah-olah dia sedang melihat bunga di atas kuda. Mengubah keheningan menjadi gerakan. Itu adalah hal pertama yang harus dilakukan. Menenangkan pikirannya, Feng Hao diam-diam menggunakan teknik kembangkan. Setelah beberapa saat, wajahnya memerah, dan pembuluh darahnya ada di sekujur tubuhnya, seperti akar pohon tua. Tubuhnya juga sedikit membengkak, terlihat sangat menakutkan. Ah! Raungan keluar dari mulut Feng Hao. Dia terlihat sangat ganas, dan tubuhnya bergetar membentuk busur besar. Beginilah dunia ini. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus memberi terlebih dahulu. Bertekun. Dari saat dia mulai menggunakan teknik kembangkan, Feng Hao tidak punya jalan keluar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Kalau tidak, apa yang menunggunya adalah tubuhnya yang meledak. Kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering, dan darah segar menyembur keluar dari retakan itu. Tidak. Merasakan energinya pergi, Feng Hao juga perlahan melemah. Tepat ketika Feng Hao hendak menyerah, arus hangat menyebar dari setiap bagian tubuhnya. Darahnya tidak lagi mengalir keluar, dan kemanapun arus hangat mengalir, dia dipenuhi dengan energi. Setelah beberapa saat, dia pulih ke kondisi puncaknya. Energi itu. Feng Hao sangat senang. Arus hangat ini adalah energi yang berasal dari memakan daging binatang. Membuka. Mengikuti arus hangat ini, dia menggunakan semua energi di tubuhnya dan berteriak. Retakan. Dari dalam tubuh Feng Hao, suara seperti kaca pecah terdengar. Void martial telah diaktifkan. Pada saat ini, wajah Penatua Feng juga serius. Cahaya menyebar, menutupi Feng Hao untuk mencegah kecelakaan. Mengaktifkan Void martial adalah momen paling berbahaya. Feng Hao harus menggunakan teknik kembangkan untuk menguasai Void martial. Suara mendesing. Seolah-olah ada sesuatu yang hidup kembali, gelombang energi keluar dari tubuh Feng Hao. Segala sesuatu di sekitarnya tersapu, dan bahkan air terjun pun berhenti mengalir. Suara mendesing. Itu adalah pusaran hitam pekat. Perlahan-lahan mulai bergerak, dan saat diputar, kisapan yang kuat keluar, dengan gila-gilaan menyerap semua energi di tubuh Feng Hao. Dia berkeringat dingin, dan buru-buru menggunakan teknik kembangkan untuk mengendalikannya. 29. Menabrak. Petik 2. Pusaran air hitam pekat berputar, menghasilkan suara seperti gelombang pasang. Beberapa bintang tersedot ke dalamnya. Ini adalah pusaran air martial etiril. Jika Feng Hao tidak bisa mengendalikannya, maka yang menunggunya adalah disedot hingga kering. Kembangkan seni diaktifkan, dan kecepatan pusaran sedikit melambat. Namun, itu tidak banyak membaik. Mustahil. Seni kembangkan tanpa nilai tidak dapat mengimbangi ritme pusaran bela diri ilusi. Sambil menggertakan giginya, Feng Hao mulai menyempurnakan martial crystal di tangannya. Energi martial crystal adalah martial esens yang berasal dari langit dan bumi. Itu tidak berwarna dan jernih. Ketika energi tak berwarna memasuki tubuhnya, itu segera berubah. Seni kembangkan sudah mulai berkembang. Itu jelas jauh lebih halus, dan secara bertahap menyusul ritme pusaran bela diri ilusi. Baru pada saat itulah gaya hisap melambat. Pada saat ini, Feng Hao juga merasakan beberapa perubahan pada tubuhnya. Beberapa aliran udara dihasilkan dari berbagai bagian tubuhnya dan secara bertahap berkumpul menuju ilusionari martial vortex. Mungkinkah itu martial esens? Feng Hao sangat gembira. Fakta bahwa tubuhnya dapat menghasilkan martial esens berarti bahwa Feng Hao telah mencapai level seorang seniman bela diri. Apakah ini level seorang seniman bela diri? Dia tampak tidak percaya, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Fiu! Membuka matanya, Feng Hao menghela nafas putih panjang. Dia akhirnya berhasil. Jangan merayakan terlalu dini. Suara penatua Feng terdengar dan menarik perhatiannya. Saat levelmu meningkat, Void martial artmu juga akan meningkat. Saat itu, jika level derivasimu tidak bisa mengikuti, hehehe, maka kamu akan mendapat masalah. Orang tua itu sengaja mengingatkan Chen Fan. Seperti yang diharapkan, itu adalah martial crystal. Melihat martial crystal di tangannya yang telah menghilang, wajah Feng Hao penuh dengan kepahitan. Meskipun seni kembangkan telah meningkat setelah menyerap seluruh bagian kristal bela diri, itu bahkan bukan seni rahasia tingkat kuning. Ini terlalu banyak. Apa yang bisa dilakukan martial esens kecil ini? Melihat martial esens samar yang terkondensasi di pusaran air, Feng Hao merasa ingin menangis. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia harus menaikkan level teknik evolusinya. Namun, itu tidak mudah. Menggunakan kristal bela diri untuk mempertahankan kemajuannya terlalu boros. Tidak sulit untuk naik ke peringkat kuning. Aku hanya perlu menyempurnakan 10 kristal bela diri. Kata-kata tiba-tiba penatua Feng membuat hati Feng Hao menjadi dingin. 10 kristal bela diri. Mata Feng Hao melebar. Bahkan klan di kota-kota besar mungkin tidak dapat memiliki jumlah yang begitu besar. Bagaimana jika itu adalah kristal ganjil? Dengan kilasan inspirasi, Feng Hao bertanya. Kristal aneh. Bahkan yang terburuk dari mereka sudah cukup untuk meningkatkan seni evolusi Anda yang tidak memiliki peringkat satu peringkat. Dengan kata lain, jika Anda menyempurnakan satu bagian, seni evolusi Anda akan dapat naik ke tingkat tinggi yellow rank. Penatua Feng menjelaskan secara detail. Oh. Mata Feng Hao tiba-tiba menyala. Kalau begitu, satu kristal ganjil setara dengan lusinan kristal bela diri. Of. Petik 2. Penatua Feng mencibir. Nak, manfaat dari kristal ganjil bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Saya telah mengatakannya sebelumnya, setelah memurnikan kristal ganjil, esensi bela diri di tubuh Anda akan diubah menjadi kristal ganjil. Kristal ganjil adalah sebuah eksistensi yang melampaui atribut esensi bela diri. Perbedaan antara kristal ganjil dan kristal bela diri seperti perbedaan antara eliksir biasa dan ramuan raja. Perbedaan yang begitu besar. Feng Hao menghirup udara dingin, alisnya menyatu. Dalam hal ini, kristal ganjil pasti sangat langka. Eliksir bisa dilihat di Magical Beast Mountain Rank, tapi tidak ada yang pernah mendengar tentang King Herb dan itu selalu menjadi legenda. Dibandingkan dengan kristal bela diri, Feng Hao tidak berani memikirkannya lagi. Lakukan yang terbaik dan lindungi hidupmu. Dengan itu, lelaki tua itu berubah menjadi bintang dan menghilang tanpa jejak. Marsial kristal, or kristal. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Keduanya tidak mudah didapat, tetapi karena dia telah memilih jalan ini, dia harus melanjutkannya. Tidak peduli apa, itu pasti hal yang membahagiakan bisa menjadi seniman bela diri dalam waktu sesingkat itu. Menutup matanya dan merasakan aliran Marsial Essence di tubuhnya, bibir Feng Hao sedikit melengkung. Ini hanya awal. Gemuruh. Petik 2. Air terjun itu masih keras dan keras. Langit berangsur-angsur berubah menjadi biru. Di bawah air terjun, Feng Hao membuka matanya dan secercah cahaya melintas di matanya. Hu! Dia meluruskan tubuhnya, dan aura yang mengesankan secara alami mengalir keluar. Mengepalkan tinjunya, Marsial Essence yang tidak berwarna meledak. Tubuhnya menegang dan matanya menatap dinding batu di depannya. Ha! Berkumpul, memadatkan, berkonsentrasi, meledak, keempat gerakan ini diselesaikan sekaligus. Sedikit suara menembus udara bisa terdengar saat tinjunya langsung mengenai dinding batu. Ledakan. Tinjunya langsung tertanam ke dinding batu, dan retakan muncul di sekitarnya. Uus! Menarik tinjunya, kerikil berguling ke bawah dan sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. 10 kali lebih kuat dari murid bela diri level 9. Ini adalah seorang seniman bela diri. Seorang seniman bela diri dengan Marsial Essence bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid bela diri. Jumlah Marsial Essence terlalu sedikit. Hanya satu gerakan yang menghabiskan sepertiga dari inti bela dirinya. Feng Hao ingin menangis tetapi tidak menangis. Ini adalah kerugian dari memiliki teknik rahasia tingkat rendah. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan Odd Crystal. Marsial Essence, Dibutuhkan lusinan bidak untuk berevolusi ke level kuning. Jumlahnya pasti akan meningkat secara eksponensial di masa depan. Odd Crystal, target Feng Hao terkunci. Dia harus mendapatkan Odd Crystal. Hanya dengan Odd Crystal dia bisa bersaing dengan Yun Ying dari Marsial Spirit dalam tiga tahun. Uus! Dia melompat keluar dari air terjun dan menatap gadis yang masih tidur nyenyak. Kulit yang ketat menonjolkan sosok gadis muda itu. Rambutnya yang panjang dan hitam tersampir di bahunya. Wajah kecilnya yang manis dan halus seolah-olah telah diukir dengan cermat oleh karya para dewa. Dia baru berusia tiga belas tahun, tapi dia sudah menjadi gadis muda yang menakjubkan. Seolah merasakan sesuatu, gadis itu membuka matanya. Bajingan, kemana matamu melihat? Uh! Tertangkap basah, wajah Feng Hao memerah dan dia dengan cepat menarik pandangannya. Namun, dia masih dimarahi oleh gadis itu. Kita bisa berangkat sekarang. Merancang, Anda telah memadatkan Marsial Essence. Gadis itu tertegun. Iya. Feng Hao mengangguk. Dia mengepalkan tinjunya dan Marsial Essence yang samar menyebar. Bagaimana ini mungkin? Gadis itu membuka mulut kecilnya dan matanya membelalak. Dia memandang Feng Hao seolah-olah dia sedang melihat monster. Saat itu, gadis itu juga menggunakan tiga hari untuk memadatkan Marsial Origin. Saat itu, dia bahkan dipuji sebagai seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Namun, seorang pemuda di daerah terpencil seperti itu benar-benar memadatkan Marsial Origin dalam satu malam. Bagaimana dia bisa menanggung itu? Kamu sebenarnya bukan monster berwujud manusia, kan? Dia mengelilingi Feng Hao beberapa kali dengan ekspresi curiga. Dia baik-baik saja setelah guntur dan petir, tapi dia kelelahan. Ini hanyalah perilaku monster. Apakah kamu pergi atau tidak? Feng Hao merasa tidak nyaman ditatap olehnya. Dia memutar matanya dan memarahi. Meninggalkan. Kenapa kamu tidak pergi? Memikirkan untuk mendapatkan Crimson Lotus Herb King, gadis itu sedikit bersemangat. 30. Di pegunungan binatang ajaib yang rimbun, mayat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Sejak itu, pegunungan tersebut menjadi terkenal dan dianggap sebagai daerah terlarang. Namun, ada sesuatu di Magical Beast Mountain Rang yang membuat orang mempertaruhkan nyawa untuk masuk. Obat Spiritual Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik hidup dalam pengasingan di tahun-tahun terakhir mereka dan meninggalkan manual rahasia tingkat tinggi, yang menarik banyak petualang dan tentara bayaran. Saat mereka mendekati bagian dalam, seorang pria muda dan seorang wanita muda sedang berjalan perlahan di dalam hutan. Mereka adalah Feng Hao dan wanita muda berbaju kulit. Selama beberapa hari terakhir, mereka berdua telah diserang oleh binatang buas lebih dari 10 kali. Dua dari mereka adalah master bela diri, tetapi keterampilan rahasia petir wanita muda itu telah membunuh mereka berdua. Sebagai seorang seniman bela diri, dia mampu membunuh master bela diri dan binatang ajaib. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya keterampilan rahasianya. Tentu saja, berjalan di area tengah juga memberi mereka beberapa hadiah. Selama beberapa hari terakhir, Feng Hao telah memilih lusinan obat spiritual. Makan pengobatan spiritual telah menjadi rutinitas sehari-hari bagi Feng Hao. Setiap kali dia punya waktu, dia akan mengeluarkan obat spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mengisi pil pengisian ulang. Binatang ajaib yang mati di bawah keterampilan rahasia petir wanita muda itu secara alami menjadi makanan mereka. Semakin tinggi level binatang ajaib, semakin kuat energi panas yang mereka hasilkan. Ini membuat Feng Hao sangat bahagia. Namun, dia tidak tahu bagaimana menggunakan energi panas yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Energi panas hanya akan muncul dengan sendirinya setiap kali dia kelelahan. Energi macam apa itu? Feng Hao mengerutkan kening saat dia mengunya obat spiritual di mulutnya dan merenung. Itu bisa mengisi energi seseorang, tapi tidak bisa menghasilkan Marsial Origin. Namun, Feng Hao curiga bahwa kekuatan energi panas tidak lebih lemah dari Marsial Origin. Bahkan mungkin lebih kuat dari Marsial Origin. Sayangnya, dia tidak tahu cara menggunakannya. Tunggu. Feng Hao tiba-tiba berhenti dan berteriak. Dia menarik wanita muda itu ke tempat terpencil dan bersembunyi di balik batu. Tidak lama kemudian, seorang pria berlumuran darah tersandung ke garis pandang mereka. Di belakang pria itu ada sekelompok patung ganas. Swosh! Seorang prajurit patung dengan janggut besar tiba-tiba meledak. Marsial Origin-nya dimuntahkan, dan dalam beberapa langkah, dia memblokir jalan pria itu. Dalam waktu singkat, pria itu dikelilingi oleh lebih dari sepuluh patung. Serahkan peta harta karun itu dan aku akan mengampunimu. Wajah pria berjanggut itu menjadi gelap saat dia menatap pria itu dengan dingin. Bermimpilah. Sikap pria itu tegas, lebih dari selusin luka di tubuhnya terus berdarah, dan auranya semakin lemah. Kalau begitu mati. Pria berjanggut besar itu mengangkat pedang besarnya yang bersinar dan memotong kepala pria itu dengan energi bela diri yang besar. Suara mendesing. Pria itu menghunus pedangnya dan menyerang ke depan. Dentang. Pedang itu patah, dan pria itu mati. Pria itu awalnya lemah, dan serangan kekuatan penuh pria berjanggut itu langsung membelahnya menjadi dua. Darah dan organ dalam berceceran di seluruh tanah. Beberapa patung melangkah maju dan menggeledah tubuh pria itu. Mereka menemukan gulungan kulit binatang. Bos, aku menemukannya. Prajurit patung itu menyerahkan gulungan itu kepada pria berjanggut itu. Melihat gulungan di tangannya, wajah pria berjanggut itu berbinar gembira. Dia segera membukanya, matanya dipenuhi keserakahan. Hei hei, aku berhasil kali ini. Dia terkekeh sambil memegang gulungan itu di tangannya dan berjalan ke arah yang ditunjukkan di atasnya. Fiuh. Baru saat itulah Feng Hao mengendurkan tangannya yang menutupi mulut gadis muda itu. Keduanya menghela napas lega. Jika mereka baru saja terungkap, keduanya pasti akan terseret ke dalamnya. Selain itu, hanya dengan sekilas, Feng Hao dapat mengetahui bahwa pria berjanggut itu pasti berada di level martial master. Selain itu, kelompok patung-patung di tingkat guru bela diri pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka yang hanya seniman bela diri. Membunuh orang dan merampok harta mereka bukanlah hal yang aneh di pegunungan Magical Beast Mountain. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu. Peta harta karun. Feng Hao menyipitkan matanya. Dia ragu-ragu sejenak dan berdiri. Ayo pergi dan lihat. He he, tentu. Gadis muda itu juga sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ketika dia mendengar tentang harta karun itu, minatnya terusik. Keduanya mengikuti dari jauh. Tiga hari kemudian, kelompok patung akhirnya berhenti di aliran gunung. Ini tempatnya. Tria berjanggut itu membandingkan medan dengan lokasi yang ditunjukkan pada gulungan itu dan memastikannya. Bos, ini aliran gunung. Salah satu patung di sampingnya bertanya dengan curiga. Tria berjanggut itu menegaskannya lagi dan mengerutkan kening. Harta karun itu seharusnya ada di bawah aliran gunung ini. Aliran gunung begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Itu diselimuti kabut tebal, yang berarti kedalamannya setidaknya beberapa ribu meter. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat patung-patung itu gugup. Menghadapi jurang maut, kelompok tentara bayaran ragu-ragu. Di kejauhan, dua kepala muncul dari balik batu. Hei, ayo naik ke sana. Gadis muda itu memiringkan kepalanya, sepertinya ingin mencobanya. Tunggu. Feng Hao memelototinya. Hei, menurutmu harta karun macam apa itu? Kegembiraan gadis muda itu tidak bisa tenang saat menyebutkan harta karun. Bagaimana saya tahu? Feng Hao memutar matanya dan mengabaikannya. Matanya tertuju pada sekelompok tentara bayaran, menunggu langkah mereka selanjutnya. Melihat aliran gunung di depannya, pria berjanggut itu terdiam. Jika mereka jatuh sembarangan, mereka pasti akan mati. Jika mereka tidak turun, mereka tidak akan mau menyerah. Untuk merebut peta harta karun, mereka telah menghabiskan banyak usaha dan kehilangan banyak anggotanya. Hah, bos, datang ke sini. Tempat itu. Seorang tentara bayaran yang telah lama menonton aliran gunung berteriak. Tempat apa? Pria berjanggut itu berjalan dengan beberapa langkah. Mengikuti jari tentara bayaran, pria berjanggut itu melihat pohon pinus tumbuh di tepi tebing. Ada gua yang gelap gulita di sana, dan matanya langsung bersinar. Lima kecil, enam kecil, turun dan lihatlah. Baiklah. Mendengar suara pria berjanggut itu, kedua pria itu dengan hati-hati melompat turun dan masuk ke dalam gua. Mencicit. Bang, bang. Ah. Teriakan melengking datang dari gua. Seketika, terdengar suara keras, diikuti dengan jeritan. Mencicit. Petik dua. Teriakan melengking menjadi lebih jelas, dan itu dipenuhi dengan kemarahan. Tidak lama kemudian, seekor keraroh melompat keluar dari gua, muncul di depan sekelompok tentara bayaran dalam satu lompatan. Ini adalah keraroh bersenjata besi yang tingginya sekitar dua meter. Mata coklatnya dipenuhi dengan kebrutalan, dan dia mengangkat lengannya yang seperti pilar tebal, menghancurkannya ke arah tentara bayaran di depannya. Bang. Materi otak berceceran di mana-mana, dan tentara bayaran itu mati di tempat. Dia hancur menjadi bubur, tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Mencicit. Petik dua. Setelah membunuh tiga orang berturut-turut, keraroh berlengan besi menjadi lebih ganas. Itu melompat tinggi dan menerkam ke arah tentara bayaran. Mati. Wajah pria berjanggut itu pucat pasi. Dia mengeluarkan pedang besar, dan pedang itu bersinar terang dengan energi bela diri. Dia menebas kepala spirit api. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.